Selamat pagi, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Tajuk Renungan Harian kita pada pagi ini 28 Jun 2021 ialah Bersarapan Dengan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yohanis 21 ayat 12 Ketika mereka tiba di pantai, sudah tersedia api yang sedang memanggang ikan dan beberapa roti. Mengetahui bahwa setelah semalaman menangkap ikan, murid-muridnya pasti merasa lapar. Lalu Yesus menyediakan hidangan sarapan yang panas untuk para sahabatnya. Saya yakin sarapan tersebut sangat enak dan mereka semua makan dengan begitu puas hati. Dalam doa Yesus, dia mengajar kita untuk memohon, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 Sama seperti Yesus menyediakan satu hidangan sarapan yang ringkas tetapi enak untuk murid-muridnya yang lapar dahulu. Dia mahu dan paling mampu menyediakan hidangan sarapan yang baik untuk semua pengikutnya sekarang. Jadi, setiap hari apabila kita bangun, kita perlu mendengar suara Tuhan memanggil setiap satu kita. Marilah dan sarapanlah. Dia sudah pun menyediakan sarapan dan dia tahu apa makanan yang kita perlu makan untuk hari itu. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah menyediakan masa dan menerima undangannya yang mesra. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Wahyu 3 ayat 20 Undangan untuk datang dan makan sarapan bersama khususnya ditujukan kepada umat percaya pada akhir zaman sebelum Yesus datang. Ketika saya membesar, kami diberitahu tentang satu kajian yang terkenal mengenai peristiwa orang-orang muda di sekolah negeri Ohio. Kajian ini menunjukkan kanak-kanak yang makan sarapan sebelum mereka pergi ke sekolah mempunyai prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak lelaki dan perempuan yang pergi ke sekolah dalam keadaan lapar. Marilah kita jangan masuk ke dunia kita yang sibuk tanpa menerima jemputan Yesus untuk datang dan makan sarapan yang kita juga boleh menjadi kuat secara rohani untuk sepanjang hari tersebut. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan syurga, terima kasih dengan rendongan harian yang begitu indah pada pagi ini. Dan biarlah menjadi bekalan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.